Intro Sobatkom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar wartakomengpo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna, Rodil Huda, resmi mengukuhkan ke pengurusan LAM Kecamatan Serasan Masa Hikmat 2022-2027. Acara berlangsung Minggu Malam 13 Februari 2022 bertempat di Gedung BPMKS Kecamatan Serasan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bupati Natuna, Wan Siswandi juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus LAM Kecamatan Serasan yang baru dilantik. Dalam sambutannya, Bupati Natuna akan mensupport LAM ini agar kedepannya bisa lebih baik dan bersama-sama untuk bangun Natuna. Saya, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Natuna, mengukuhkan datuk-datuk dan datin-datin yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Natuna. Bupati Natuna tinjau pembangunan PLBN Terpadu Serasan. Dalam rangkaian kegiatan musrembang di Kecamatan Serasan, Minggu 13 Februari 2022, Bupati Natuna didampingi wakil bupati beserta rombongan meninjau proyek pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Terpadu Serasan bertempat di Kecamatan Serasan. PLBN Terpadu Serasan ini merupakan salah satu dari 11 pos lintas batas dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Pembangunannya dimulai sejak November 2020, ditargetkan selesai pada Mei 2022 mendatang. Bupati Wansi Swandi menyampaikan tujuan peninjauan tersebut supaya mengetahui progresnya sudah sejauh mana. Bupati Natuna resmi membuka musrembang tahun 2022 ke Kecamatan Serasan Timur pada 14 Februari 2022. Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna Wansi Swandi yang didampingi wakil bupati Rodial Huda mengatakan bahwa musrembang dengan tema peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dan percepatan peningkatan ekonomi diharapkan bisa menjadi rencana pembangunan yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Dalam penyampaian peparan rencana pembangunan, Bupati Natuna Wansi Swandi juga berharap agar musyawarah dapat menemukan kata sepakat dengan arah pembangunan yang sama dan terukur. Musrembang di Subi, Bupati harap pemikiran dan pemahaman yang sama mengenai anggaran. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna pada saat membuka kegiatan musrembang 2002 bertempat di gedung pertemuan Kecamatan Subi. Bupati menegaskan kegiatan tersebut merupakan melanjutan dari musrembang tingkat desa. Di tingkat kesamatan diharapkan agar bisa memilah mana yang menjadi prioritas. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Subi Awang Natuna Saputra juga memaparkan sebanyak 21 bangunan fisik bersumber dari APBD selesai dibangun pada 2021. Usai menyambangi Kecamatan Serasam, Serasam Timur dan Subi, Bupati Natuna Wansi Swandi beserta rombongan tanpa jeda lanjut mengunjungi Kecamatan Midai dan Kecamatan Suwak Midai. Masih dalam rangka kunjungan kerja mesyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Pada musrembang di Kecamatan Suwak Midai yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, telah menampung berbagai usulan pembangunan baik dari camat maupun masyarakat. Pada saat sesi tanya jawab, ada pembahasan menarik yang membuat musrembang tersebut tak kalah seru dari musrembang lainnya, yakni masyarakat memiliki kekhawatiran mengenai batang cengkeh mereka yang tiap tahun makin meranggas alias mati perlahan. Selanjutnya, Bupati Natuna kembali menjelaskan, tujuan musrembang ini ialah menampung bukan langsung memutuskan, tapi kita bisa membuat rangking mana yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Demikian laporan kawan sepekan. Terima kasih sudah menonton!